Kenapa saya dari kemarin meminta kalian dalam suasana apapun dan bagaimanapun juga, tolong jangan terpengaruh dengan posisi keadaan di luar. Maksud saya adalah banyak sekali di antara kita itu merasa terpukul, tersakiti, terhina, terluka saat orang-orang di sekitar kita tidak bisa menghargai kita. Benar nggak sih? Saat orang-orang yang ada kita sayangi, kita cintai, itu mencoba melukai hati kita. Kita nggak terima, kita munteng semunteng-muntengnya, itu wajar. Siapa sih yang ingin dilukai, siapa sih yang ingin disakiti? Benar nggak sih teman-teman? Jadi saya sangat paham sekali dengan keadaan kalian, trauma kalian, tapi trauma mana saat kamu di sini dengan saat ada di Indonesia? Kamu masih sehat, kamu masih punya pekerjaan, mereka tidak bisa menghargai sedikitpun. Apalagi kalau kamu membawa kegagalan. Benar nggak sih? Apalagi kalau kamu pulang membawa kegagalan, kira-kira mereka akan hadir nggak dalam hidupmu? Kira-kira mereka akan memberikan kekuatan nggak sama kamu? Nggak. Mereka akan pergi, mereka nggak akan ingat siapa kamu. Jadi selalu punya semboyan satu. Gue gurung sugen, dok. Kerja ikhlas, kerja cerdas. Benar nggak? Jadi tetap semangat. Ibu, ya, arah-are, ya, bu, yun nih. Apa kuih kok okeh mencurhat? Aduh, aku deweyuk kira ngerti, mas. Mbak, ini adalah tempat curhatan. Jari sak kebon-kebon bareng ini melok. Mencintaiku, domongi kok. Maka ini, mbak, meti melah ini mesti ngomong alafi yusa kebon. Maka ini diinannya aku dicelok uang. Anjing gue yun. Aku nguyu. Aduh, ya, arah-areh yang sering ngomong alafi yusa kebon, alafi yusa kebon. Ada orang yang manggil yun, anjing gue yun. Aku tunggu yu. Ibu dicelok anjingnya sih, so. Dicelok, apa, ya. Waduh, so, apa, ya? Waduh, nguyu. Ada orang-orang yang mengatakan sama saya, misun ini alafi yusa kebon. Dari mbak, 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 mbak. Mbak, 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 mbak. Jadi, ini seorang masalah. Jadi, kenapa saya itu waktu dihujat, dicelok, dikacimaki, dicelok, anjing-anjing, saya cuma senyum aja. Karena orang-orang yang lebih cantik dari saya, lebih ganteng dari saya. Jadi, ya, wis wajar. Karena saya sangat heran sekali dengan wanita-wanita cantik, laki-laki ganteng, yang menghujat bodi. Maksudnya bodi ke dia? Fisik-fisik, bodi ke fisik. Kamu boleh bertengkar habis-habisan dengan skill, dengan pencapaian. Tapi, kayak gue ngejak tukaran, kayak dasarannya gue kayak, wah, yuk, cantik, melengeh-melengeh. Terus, marah, kamu ganteng, kayak jenoko. Terus, kamu menghina fisik. Nah, ini saya pingin guyu. Kenapa? Kalau fisik yang dihina itu kan, bodo kalau, gue ngejak tukaran gaya urib. Jadi, gue ngejak tukaran gaya urib. Contohnya, contoh saja. Batuk, orang ini orang ingin batuknya, ingin batuknya, sakmini aja, kayak apa sakmini, kayak batuknya. Ya, enggak. Ini gaya-nya orang tukaran gaya urib. Marah, di lak, ini orang-orang belsek-belsek. Loh, ini masaknya tak karnong ini, kayak belungi babi di dalendek ini, ngepet lho aku, ya. Jadi, ini, 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 senggaya urib, senggaya kira, ya. Ini gaya urib, senggaya urib, ini orang ini, pesa yang ini masih, weh, mohon aku mbok dewar. Gak apa-apa, karena saya sudah mbok-mbok. Lah, kamu masih muda. Kamu belum tentu sampai ke umur saya. Nah, aku mohon mbok dewar, mbok gambleh, mbok delower. Oh, gak apa-apa. Tapi, belum tentu kamu di umur saya, di anak-anak umur saya, kamu masih sehat seperti saya. Masih iso ngeceh-ngeceh. Banyak perang. Wih, ini ngecek bisiki orang, sama aja kamu itu ngecek, senggaya urib. Bagaimana kalau kamu menghina uang, senggirungnya gak enak sitok. Bagaimana kalau uang, senggirungnya kandil, sanggak ngini ngana kai. Tuh, gak ada orang yang milih jelek, mbak. Gak ada orang yang pingin jelek. Tapi anehnya, yang menghina itu, orang-orangnya catik-catik sekali. Bah, semelohai, semelohai semua. Tapi yuk, lah saya mau antem fisik, you guys so debat, rek. Kalau kamu ngantem fisik, gak bisa debat kita. Alah lemuh, alah congkring, alah menjepat. Ini yuk, yuk. Yorah, bener gak? Jadi, boleh kamu marah, tapi jangan menghajar fisik orang. Karena aku mau, gawain aneh, senggwoso. Bener gak? Jadi, kamu itu masih muda. Saya gak tahu, kamu itu punya anak apa belum. Atau kamu itu, sudah berumah tangga atau belum. Belum tentu umurmu itu sampai ke saya, sama kayak saya ini. Bener gak? Belum tentu kamu sampai ke umur saya. Kamu masih umur 30-an, 40-an. Jadi, kamu boleh menghina fisik. Tapi ingat, saat kamu sudah menginjak di umur saya, sudah tua. Kau terus marah, tapi ya. Ya, jarennya bahasa Inggrisnya, bodi siming. Bodi siming apa? Bodi siming. Lepi ya, Dere. Iya, apa enggak? Jadi, manusia gak ada yang sempurna. Saya cuma ingin mengingatkan, umur saya sudah tua. Kamu mau manggil saya, mbok dewar, mbok glambleh, mbok emak-emak, mbok de, itu loh gak ngepek sama saya. Karena saya sudah di tahap, umur kau yang enakkuin mau. gawan aku bukan parfum lagi, gawan aku balsam remason, itu bawaan saya. Bawaan saya balsam remason. Bodi ya, mbok tergediam. Bodi ya, betul. Jadi, ayo, ojok jangan, ojok jangan, sama ya. Jangan, menghajar fisik orang. Seperti kemarin, itu, saya cuma kaget aja. Kalau kalian membuli saya habis-habisan, saya gak apa-apa. Tapi, membuli orang-orang di sekitar saya, itu saya sangat, sangat sedih sekali ya. Kalian menghantar mental saya, gak bisa kalian menghantar mental orang-orang di sekitar saya. Lepas, seru batu eweni, kayak, wombos ak latar, kayak, mulolok nih. Lepas, ini kira nangis, malah goyuk kepingkel-pingkel. Kak, itu batu uya, potak, oroti tuh, Kak. Nah, ya, sembuh sekarat mau. Kayak, wahyu, nadira. hajar saya, saya sudah bilang, kalau memang saya yang bermasalah, hajar saya secara pribadi. Jangan orang-orang di sekitar saya. Saya tuh gak rela, apa, menghajar orang-orang yang tidak tahu, duduk permasalahannya. Jadi, kalau mau menantang saya, tantang saya satu orang. Tapi, aku rawani, oh, rawani taruh. Gelut-gelut, aku ya rawani. Kemekelen cece yuni, bawa ane remason, lo yoyo lo mbak Sudarwati. Itu pada kenyataannya. Aku ini seorang iso, gelut-gelut, bengok-bengok menaik, seorang. Ini ngunduri muda tuwek. Ya, seorang muda, ngegesi, seorang bihan, ngerti asam murad, ngerti asam murad. Orang tahu kolesterol, masih kolesterol. Malik, apa, nguyoh, nguyoh lagi, kayak apa jenengnya. Apa ya? Nguyoh lagi, ini apa jenengnya. Nguyoh lagi. Kencing manis kok, nguyoh lagi. Jadi, kencing manis, diabetes, ini kayaknya. Ya, sepenyakitnya, setuwek, ini unoku, sembau, orang-orang lagi. Kencing manis, misi ya, 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 kencing manis, ya, lucun. Lucunya mati, sepil wahyu lah, Sempenting sehat, misi ya. Maka dari itu, ya, ya, apa-apa. Lembayo sejasok, ya, Tapi melempem ya Kenceng manis Aku foto bareng Miss Yuniera Rani Betul aku sering Dina karena juling Tapi tak anggap Goyong Miss Juling Juling dibully Ada-ada saja ya Orang juling pun dibully ya mbak ya Waduh saya Saya gak ngerti ya kalau orang juling itu Juling itu apa sih Juling itu apa Apa Juling itu apa Hah Mbak sampe juling itu apa mbak Juling itu apa Oh kero Ya masa anak saya ngelak-ngelak Mau tau kero mbak Mau tau kero iya Tapi kan tetap bisa melihat Masih sempurna itu Juling itu cantik loh Kero Mata kero Miss Matanya agak lain Tapi kan tetap bisa melihat Gak ada masalah Juling mata gak fokus Miss Matanya sing Koron Koron ya piren Kero Padahal kodo gak Ngacorainnya Iya mbak Gini loh Ini buat mbaknya yang matanya juling Kalau dihina Bilang aja mbak Tukeran mata mbak Bilang sama dia mbak Kalau Kalau motomu kero Dilolok noong Ngomong Mbak Ijolan moto aja gitu Heran saya kalau memang Bodi yang diajar itu Aduh Daripada buta Mending kero Betul Masih hebat loh mbak Sama yang Sama yang cuman kero Saya rasa kamu gak perlu Don ya Semangat aja Kamu Kamu cuman kero kok Berapa banyak orang yang tidak bisa melihat Gak usah Gak usah mikir yang aneh-aneh Gak usah yang aneh-aneh Tadi siang saya sudah transfer 200 Habis itu kok Saya disuruh transfer 44 Kisah apa meneh Gini mau Transfer apa meneh Arak-arrak Gijan Gini mau Gini mau Bodo ilang kabel Bodo ilang kabel Gemana Gemana Ya Buat mbak Kero yang manis Serasa dipikir Semangat Kero yang manis Rasa Medu nanti Medu nanti Tentu semangat ya Jadi Gak usah mikir Yang aneh-aneh Yang buli Orang Orang mesti keturunan Sempurna Halo Loh Lah kok bisa nampak abis Kamu dulu mis Sambil handset Lah kok bisa nampak abis Kok sudah naik abis kamu Dimana sayang Ini di Loh kok bisa nampak abis kamu Loh kok bisa nampak abis kamu Loh kok bisa nampak abis kamu